Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan bapuan Ada satu serangan baru diterima oleh Anwar Ibrahim Ini satu serangan yang diterima oleh Anwar Baru-baru ini kita juga mendengar banyak Kecaman, cacian dan makian diterima oleh PMX Namun Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap teguh berdiri sebagai PM Nah, antara serangan yang diterima oleh Anwar Sebelum ini adalah berkaitan dengan keputusan Speaker Yang bertindak tidak mengosongkan kerusi Enam ahli parlimen yang berpaling tada Pada parti mereka sendiri, yaitu parti bersatu Dan yang terkini, satu serangan Diterima oleh Anwar Melalui artikel daripada Malaysia Kini Cegu Bad ajak cabut roh reformasi dari Anwar Di Permatang Pau Ahli jawatan kuasa penerangan bersatu Badrul Hisham Syahrin Lebih dikenali sebagai Cegu Bad Mengajak orang ramai hadir dua perhimpunan Bagi menunjukkan rasa tidak puas hati kepada kerajaan Satu akan diadakan pada hari kebangsaan 31 Ogos Di Permatang Pau, Pelopinang Manakallah satu lagi akan diadakan Pada hari Malaysia 16 September di Kuala Lumpur Persoalannya saudara-saudara, kenapa diadakan pada tarik-tarik Bersejarah ini Adakah ini satu perkara yang relevan untuk dilakukan oleh pembangkang Ataupun tidak Bahkan sebelum ini perhimpunan Anti Anwar yang diadakan Rasanya tidak ada apa-apa pun berlaku kepada PMX Walaupun beliau diserang Jadi, sekiranya ada protes terhadap kerajaan hari ini Adakah ini satu cara yang relevan Itu persoalannya Dan kenapa nak cepat-cepat tukar Anwar Ibrahim Nah, kenapa nak cepat-cepat tukar kerajaan Sedangkan kita dapat lihat Anwar Ibrahim berusaha sebagai Perdana Menteri Jadi, adakah relevan untuk Anwar ditumbangkan Untuk Anwar letak jawatan Nah, berkaitan dengan itu Anda boleh komen di bawah Menurut artikel ini Insya Allah, Ogos 31 Kita akan berada di Perpatang Pau Untuk mencabut roh reformasi daripada Anwar Dan 16 September Kita akan ada 100 ribu rakyat Malaysia Ke Kuala Lumpur Katanya Selaku pengerusi Majlis Cerama Gelombang Selamatkan Malaysia Di hadapan Kira-kira 200 hadirin di College University Islam Zulkifli Muhammad di Gombak Untuk rekod Anwar mengumumkan Permulaan Gerakan Reformasi Melalui Deklarasi Permatang Pau Yang telah dibacanya Buat pertama kali Pada 12 September 1998 Di kediamannya di Cerok Tokun Jadi, saudara-saudara berkaitan dengan ini Apa komen anda? Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Sebelum ini Kita dikejutkan dengan keputusan Speaker Dewan Johari Abdo Dengan tindakan ataupun keputusan Speaker Yang tidak mengosongkan Enam ahli parlimen Kerusi enam ahli parlimen Yang berpaling padah terhadap parti mereka Bertindak menyokong kerajaan Dan apa pula komen Parti komponen di dalam kerajaan hari ini? Di dalam channel ini Sehingga ada membuat kenyataan Ataupun pandangan Parti daripada Sarawak Parti daripada Sabah Ataupun Borneo Akan tarik sokongan Setelah tindakan daripada kerajaan Ataupun tindakan Maafkan saya Tindakan daripada Speaker Tidak mengosongkan kerusi Enam ahli parlimen tersebut Jadi, saudara-saudara yang amat dihormati Tuan-tuan dan perempuan Ini adalah salah satu komen Daripada kepimpinan UMNO Melalui Tokmat Akta anti-lompat parti Perlu lebih ketat Menurut Mat Hasan Akta anti-lompat parti Wajar dikaji semula Bagi mengatasi kelompongan Sedih ada sekaligus menghalang Ahli parlimen Atau ahli Dewan Undangan Negeri Melompat ke parti lawan Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hasan berkata Perkara itu wajar dilakukan Bagi memastikan negara tidak kucar kacir Dengan tindakan ahli politik Yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi Berbanding memperkasar kerajaan Setelah dipilih rakyat Adakah sekiranya UMNO tidak setuju Mereka akan satu blok Keluar daripada kerajaan? Itu menjadi persoalan Kalau tidak dikaji Kita boleh lakukan proses recall Seperti di England Ini berlaku apabila Terdapat ahli parlimen Yang tidak sehaluan dengan parti Pengundi di kawasan itu Boleh buat satu referendum Dan sekiranya mendapat sokongan Lebih 50% Kerusi itu perlu dikosongkan Serta pilihan raya Diadakan semula katanya Beliau berkata demikian Kepada pemberita selepas merasmikan Mesyuarat perwakilan UMNO Bahagian Tenggara Di Felda Sungai Sayong Yang turut dihadiri Ketua UMNO Bahagian Tenggara Datuk Seri Dr. Adam Baba PM Datuk Seri Anwar Rahim berkata Kerajaan terbuka Untuk mengadakan perbincangan Bagi memperbaiki Kelompongan yang wujud Dalam Akta Terlembagaan Pindaan Nombor 3 2022 Akta E1663 Atau Akta Anti Lompat Parti Jadi saudara-saudara berkaitan dengan isu ini Apa komen anda? Sekarang saja Teruskan bersama di dalam channel ini Hai, halo Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan bapak Masih lagi ramai rupanya Yang bercakap tentang Keputusan Ataupun bercakap tentang isu 6 MP Yang berpaling tada sebelum ini Yaitu 6 Ahli Parlimen bersatu sebelum ini Yang berpaling tada Bertindak menyokong kerajaan Namun mereka Jawatan mereka sebagai ahli parlimen Kerusi mereka langsung tidak terjejas Dan itu menimbulkan rasa tidak puas hati Daripada orang ramai Terutamanya penyokong-penyokong bersatu Namun saudara-saudara berkaitan dengan ini Lain pula Kenyataan daripada pihak kerajaan Bahkan Datuk Sri Anwar Ibrahim sebelum ini Menyalahkan bersatu Ah, berkaitan dengan ini Nah, dan terkini Satu serangan kepada bersatu Yang saya nak kongsikan kepada anda Melalui Setiausaha Politik Anwar Bersatu Manipulasi istilah terhenti keahlian Setiausaha Politik Perdana Menteri Muhammad Kamil Abdul Munib Menyifatkan Bersatu sebagai memanipulasi Istilah terhenti keahlian Berhubung kedudukan 6 Ahli Parlimen itu Jadi saudara-saudara Sebelum ini Bersatu yang Tidak puas hati Mereka telah memecat Keahlian Wakil rakyat mereka yang berpaling tada itu Namun itu Telah Perkara ini Telah mendatangkan satu isu Dan mendatangkan Rasa tidak puas hati ramai orang Kerana Kerusi bagi MP itu Tidak dikosongkan Namun daripada pihak kerajaan pula Telah memberikan pandangan Bahawa Mereka dipecat Bukannya mereka lompat parti Jadi Perkara ini amat rumitlah Untuk kita Bahaskan Jadi di dalam artikel ini Muhammad Mencabar Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin Untuk menyatakan Secara jelas Sama ada 6 Ahli Parlimen Yang menyokong PM Itu dipecat Atau tidak Ini selepas Muhyiddin menyifatkan Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul Membuat Tafsiran Song Sang Apabila mengumumkan Bahawa 6 Wakil Rakyat itu Kekal sebagai Ahli Parlimen Bebas Apa yang jelas Kita nampak ialah Mereka 6 Ahli Parlimen Dari Bersatu Dipecat Meskipun ada percobaan Memanipulasi Istilah terhenti Bagi memenuhi Selera tegak Muhyiddin Kalau begini Saudara-saudara Adakah Muhyiddin Coba untuk menipu Media Coba untuk menipu Penyokong Coba untuk menipu Rakyat Malaysia Bahwa Mereka Ataupun Bersatu Mahu Memanipulasi Istilah terhenti Kehalian Sedangkan Bersatu Memecat 6 Wakil Rakyat tersebut Nah Itu menjadi Persoalannya Jadi saudara-saudara Kalau benarlah Memang Muhyiddin Coba untuk Memanipulasi Layakkah Muhyiddin Sekali lagi Berada di dalam Pemerintahan Kerajaan Ataupun Biarlah Bersatu Tius saja Menjadi pembangkang Mungkin Anwar Ibrahim Selepas ini Akan berpenggal-penggal Lagi jadi PM Bersatu pula Pun Berpenggal-penggal Jadi pembangkang Itu pun Kalau perkara itu Bakal terjadi Jadi apa komen Anda Teruskan bersama Di dalam channel ini Terima kasih telah menonton